Tangan di atas Goyangkan pada Semua teriak Yo 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 Hati ini milikmu Saatnya bersenang Senang Halo guys Balik lagi di Zava Gaming Oke Lanjutin Yang tadi sore ya Sama gue Opang 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 Oke sepeda aja Ini penyewaan sepeda Nah sama aja ya Sepedanya ini Coba cek lekani Kalau ada di kota Oke coba lihat dulu ya Udah di Tungguin Udah diambil sama Asuransi Apa enggak ya Aduh Bang punya perzolem enggak Apa enggak Kamu 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 Terima kasih 1 dollar Terima resiko Terima resiko Terima resiko bang Ternyata Ternyata kenapa Oh bapak mau nodong-nodongan F1 F1 Oke ada guys Zento Runo itu malah ribut guys todong-todongan guys dia naik opang cuma bayar satu dolar ternyata si orang yang naik opangnya itu penjahat guys dia punya pistol ke garkot bang oke nanti abis ini ya kita service mobil dulu ini pintunya lagi di servis ya nggak ada satu ini genga apa ya terselamat six hours later semua ini kemana bang kemana bang ayo ayo ada musik nanti abis ini kato barang kato barang apa bang bang katanya tadi ada yanto bang ada ini ini tadi habis ditabrak ditabrak iya itu lagi dikitar-kitar ya toh abis dikarungin gue waduh mending gak mending gak mending gak ngebom dia sumpah gue kemarin juga abis kena bom dari dia gue kemarin juga abis kena bom dari dia gimana kayaknya temen gue meletup motornya mau meletup ditendang aja yang terlantuk co oke bang makasih ya oke yuk kita udah nganturin korbannya yanto baru juga aku mau lihat yanto malah kesitu udah gak ada lagi yantonya guys kayaknya lagi dikejar-kejar yanto nah oke nah oke si baba udah udah ngasih share lock ya mana si baba iya ayo mak ayo masuk ayo di beratak pelan 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 lelunya harus di dalam mobil bang kalau mau ngasih kunci ah tutup ya lain disini dimana lagi ya bang kok bahamas aja coba bahamas aja biasa ciriin kok gak tau kok gak tau kok gak tau hmmm masukin aja masukin aja ke garasinya tutup juga tutup apaan? tutup juga oh tutup jadi di warung biasa aja kok biasanya beli makan dimana sih? di warung yaa lagi ngapain haus berat haus berat masuk ya udah let's go akhirnya gua bisa nyantai hehehe capek gua ngetir sendiri dari tadi ada yang ngetirin kan enak aman streamingnya jadi dia kerja apa? masih paket mbak ada yang paket lah daripada yang lain masih cuanan paket daripada yang lain mbak kerja paket gimana sih? nganter-nganterin paket aja ke warung-warung tadi yang lu beli makanan per paket 80 dolar serute itu 7 paket jadi 560 dolar gua dapet sekali jalan tuh sekali jalan lama gak itu? yaa ada mungkin setengah jam sampai sejam lah tergantung rutenya juga sih beberapa saat beberapa saat ketemu di ini aja apa mau di karnapal yaudah ntar aku ke karnapal oke bye mau ke karnapal ayo ayo agar ketemu adekku ya oke adek itu cewek ya cewek punya berapa adeknya keluarga kita total semua 8 adeknya adek cewek ada 4 4 lagi 4 sama aku jadi 9 Pablo itu kakak lho Pablo adekku yang kedua oh Pablo itu masih adek kirain kakak aku yang paling tua di sini cukup berat ya di sini ya ya kunci gak pak pintunya kebuka aja nama adeknya siapa pak bila bila sabi lah agung julai kok tau sih bang agung tau atau bang agung kenal sama si baba ini dia tadi bilang mau ngenalin seseorang atau yang gak tau juga wah calon kayaknya tadi gua salah ya tau bang bila itu pacar isko anak tr oh berarti berarti bila itu pacarnya isko yang tadi guys yang tadi ketemu aku di itu ya teater ya kenal lagi dia lagi otw otw jauh mungkin mbak oke dengar-dengar terakhir kali dia gagung sama apa ya anggota gangster gitu cuman aku juga belum belum ngobrol banyak lagi setelah setelah aku lama gak bangun oh gitu iya kelamaan ini siapa ini halo bang aku isko oh oh oke kabar baik ini temen kecil ku dulu sorry 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 kalau bang abang pasti namanya charlie wah ini udah udah berapa banyak yang bang azam azam iya oh salam kenal aku isko kayaknya tadi ketemu ya bang isko ya emang ya bang azam dimana tuh di asuransi ya oh yang tadi rebut sama sama tukang grab itu iya bang azam dulu ah anjing diminta sih ikhlasnya gua kasih satu tulang marah iya ini yang mana yang kakaknya bila azam apa yang siapa ini satu lagi oh babak babaku nih lupa ini kenalin isko halo bentar 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 supir pribadi iya supir pribadi iya isko supir oke kenapa kenapa iya aku isko selang kenal kak kak babak namanya ini lagi di oh babak ini ya di festival ya iya selang kenal babak aku isko emm siapanya bila oh kebetulan masa depannya babak iya 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 aku tuh dibilah suka sama aku aku ditembak ya aku terima cumpah gitu gue tau kan ya kan adik kebadi gak pernah nembak cowo ya tolong ya jangan percaya ya ngasih ditembak bukan pake senjata eh pake cinta pake senjata tak iya iya dia gak pernah nembak gak gak pernah nembak cowo tapi sekalinya bu cin bego oh betul betulan kan karena bego saya bego begoin bapak gitu gak sekarang pinter jaga image ya jadi apa adanya aja ya bener-bener setuju gila tuh sosok kayak cewek-cewek pinter gitu kita tau sendiri ya tapi aku memaklumi aja kayak pura-pura oh iya iya padahal kan aku tau ya dia bego oke berarti kamu udah sedikit banyaknya banyaknya tau ya live streamingnya isko juga dong ya orang juga kalau ngebego-begoin biasanya sih liat-liat juga bener-bener setuju tapi tenang aku tulus kok sama baba sama bila jadi ya kalau dari aku sih mendoakan yang terbaik aja buat kalian definisi yang aku liat pacaran kan nikah kan kalau selama dia bahagia sih it's okay aja wah semoga semoga aduh saya gak mau bilang itu takutnya kampanye apa? ya kan tadi mau apa namanya kalau misalkan kita kita tuh apa namanya bersyukur gitu apa namanya namanya semoga tercapai gitu oke isko ya ya semoga tercapai sampai nikah gitu kemarin kemarin kan aku sempet bangun juga ketemu sama Pablo aku ya sama si Azam juga ini aku ajak dia ke rumah terus Pablo titipin titipin kunci rumah ke babah oh iya ya cuman sempet baru keliling-keliling doang sih tadinya aku mau nyari makanan lapar banget beberapa hari ini nyari makanan susah keberatap gak ada bahamas juga tutup terus selain itu tempat makanan dimana lagi? kok Azam ngeliatin apa ya? kebetulan kan ya ngeliat kenapa Azam? kenapa? kenapa? liat liat baba gak? enggak liat baba sama bang Isko kenapa tuh bang? enggak enggak lo arah kesini nih kayaknya lo gak arah kebila terus oh enggak bang enggak bang oh ya bener aja lu Azam gue liat baba lah gue temennya baba yang bener aja rugi dong ya rugi dong beratap 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 tutup bang beratap tutup terus dari kemarin kemarin ya tutup kenapa sih? kekurangan bahan kah? kekurangan pegawai kan jadi petani-petani di kota ini sudah mulai menjadi penjahat semua sehingga pedagang tidak memilih pemasokan yang bagus dari petani kekurangan petani oke bentar sebentar sebentar emang kalau kamera satu itu kelihatan ya kalau kita lihat itu mau gak jam jadi petani jam? gue sekarang lagi jadi kurir paket bang yah itu emang gak cuan emang cuan petani bang? lu kalau kuriran paket sekalian ngantres 500 kan? iya kalau jadi petani sering tuh berapa lama bang? kerjanya 3.5 jam doang oh iya? di sawah iya bertani 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 jualnya kemana itu bang? jualnya ke pedagang langsung beratap oh iya betul ya nah ini mantan manajer beratap gimana sih? kok beratap sekarang gak bisa maju? oh kan sudah tidak ada urus-mengurus lagi lah itu kan udah turun tangan buat soal itu tuh itu kan gedung-gedung itu tuh gedung itu tuh kamu yang apa kamu yang desain kamu yang buat gimana? aduh gak masih baru udah masih ter berarti sudah harus oleh tsunami aku punya bukti kuat lagi jadinya ini yaudah berarti lebih baik kopi cinta ya? iyalah 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 bang is kok temennya Yanto kah bang? iyalah aku temennya Yanto abang kenal Yanto kemarin di Garokot pertama kali ketemu Yanto langsung dibom bang abang kalo ketemu Yanto hati-hati iyalah dari tadi dari tadi dia nanyain Yanto mana sih? Yanto mana sih? aku aja bingung gak tau orang baru banget nanyain Yanto lu mau ketemu sama Yanto? wah gimana tuh? bentar ya wow kenapa kok abang kenyari Yanto bang? ehh unik aja kemarin tuh aku dibom sama dia padahal baru pertama kali ketemu jadi pengen iyalah iyalah gak di kota sih Yanto oh gak di kota tapi kesempatan untuk ngobrol mungkin sedikit ya karena kalo misalnya ngobrol benteng langsung meledak sulit iya itu dia belum juga ngomong sepatah kata langsung dibom makannya terus dia kadang bisa menyamar jadi orang nih nih hati-hati nih bisa jadi Yanto nih oh masa sih? Yanto lu ya? bukan anjing bukan bukan kok lu anjing-anjingin mau sopan banget disini gua habis ini cowo di Ebol Yanto gua begini tapi oh iya Jut iya cowo lu udah gak suci sana sana Jut udah udah mandi wajib gua jadi udah suci sekarang halo gua udah gede kemana wajibnya pake air laut ya oh iya biar asin pantat gua coba ini kenalin nih jajut mau liat nih momenku jajut ini ini masa depan masa depan maksudnya gimana ya tuh ngeliat pantat gua tuh oh iya pantat lu tuh pantat gua tuh 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 nih ngapain amel amel pantat gitu kalo kalo udah kalo dari aku sekarang kamu bilang aja Isko ini siapa takutnya ntar kamu gak gak ketemu lagi sama babah kan Jut itu pinggir dulu Jut ini masalah masalah ya Tuhan gua juga 18 plus enggak Jut nih asal keluarga dia Jut iya lu bisa deh seenggaknya seenggaknya kalo misalkan babah pergi dari sini pun babah udah tau kalo kamu udah ada yang jagain gitu loh iya babah aku orang menjaga Bila selamanya iya babah gak usah khawatir lah Bila sekarang kan juga ada di keluarga ku juga dan sekarang Bila juga iya kedepannya jadi pasangan juga buat Isko jadi babah gak usah khawatir Bila akan dilindungi disini selontas di selosantos ini aku jamin babah gak ada akan seorang pun yang berani menyentuh Bila dan menyakitinya oke dan aku juga sempet dengar dari Pablo kalo kamu sekarang udah gabungin di di ketemu paduka trikster kan iya bareng sama Isko juga kan iya oke aku tau dan aku paham gimana situasi hidup di jalanan cuman aku mau bilang sama Isko makanan Bila aku titip aku titip Bila ya aku tau lah kehidupan kehidupan di jalanan itu betul gak ah gak mau pake satu mata ah tadi gue disangkanya ngeliatin sering juga berurusan sama gue jadi auto panik sama kepolisian juga ya aku titip betul jangan sampe nyawa dia sia-sia cuman liatin Bapak cuman liatin Bapak ya karena Bila berada di keluarga yang tepat yaitu trikster ya di trikster tau sendiri disini yang mana pun juga bisa kita ladenin oke misalnya aku juga kan punya punya pengalaman tentang Bila juga bagaimana dia bodohnya iya dulu panik tuh ya panik banget sampe ya rela nyawaannya jadi taruhan padahal gue liatnya hanya sekedar buat deket sama orang ya aku harap sih Isko bisa jagain itu dan gak sia-siain dia dan gak permainkan dia juga soalnya ya aku gak peduli lah ganti baju yang keren kayak Isko siapapun itu yang deket sama Bila kalau misalkan dia oke nanti coba ganti baju yang lebih keren nyawanya Bila ya aku bakalan berdiri paling depan buat jagain dia iya tenang aja Bapak Bila selama berada di tekster dan aku akan jagain dibilang Charlie dan sama Isko iya guys banyak banget yang bilang kalau muka aku mirip Charlie iya gak sih mirip Charlie gitu jadi jadi Bapak temen bangun udah sebuah dari sakit kemarin penerbahan kasur udah 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 ini makanya di samperin samperin sama si ajam tiba-tiba tiba-tiba aku lagi sama Pablo dia lagi narik bis iya kenalan lah kenalan ternyata aku lihat-lihat mukanya kok mirip temenku waktu kecil gitu jadi di kemarin itu yaudah tadi tadipun dia samperin ke rumah ajakin aku ayo kita cari udara kita menghirup udara Rosantos malam ini ya sampe siang hari ini masih kenapa sih coba ada gue dari belakang ya dari sini-sini Charlie jangan-jangan nah ini loh azam java oke ya emang mirip Charlie bang mirip banget gue tanya aja Bapak temen lu nih ya kan mirip Charlie coba lu nyanyi ya ST12 bisa kali ya satu lagu buat gitu semua disini oke Bapak tau lah oke Bapak gue nyanyi apa Bapak terserah lah ST12 kalo bisa karena potongan kau mirip Charlie ya nyanyiin ya lagu lagu Charlie lagu Charlie kau gadisku yang cantik coba lihat aku disini asik disini ada aku yang cinta padamu oh walau ku tahu bahwa dirimu sudah ada yang punya namun kan ku tunggu sampai kau mau jangan-jangan kau tak terima cintaku oke udah bang ya kenapa ya anjir lagi enak kita lagi rap mau dong mau dong mau dong nyanyi lu iya anjir iya anjir dong soalnya lu kenapa sama asik gua mah kebong oh iya udah lama gak nyanyi bang yang misalkan lu dulu kan nyanyi nih lu sering bawain lagu apa oke coba ya yang pernah jangan bilang lu bawain lagu lu sendiri enggak lah oh lu gak punya soalnya lu kemang boris asik hei kawan dengarkanlah ini lagu paling seksi muset anjir musik tren masa kini yang dibilang lagu party hei coba keku yang gerakkan badan dengan gaya trendy pasti kau senang karena lagu ini paling seksi tangan di atas goyangkan badan semua teriak yo 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 hati ini milikmu saatnya bersenang senang luapkanlah semua tinggalkan kegemisahan lu kalau ketemu ya antar di bikini konser dengaran cuma kekuya gerakan badan yang sebagus saja memberikan waduh 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 yang lebih disini sambil tidur penonton waduh 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 kenapa ini malah ribut masih ngapain coba gak denger apaan bodoh kenapa ini malah ribut guys 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 kenapa ribut guys kenapa malah ribut itu musik musiknya karena rock banget Oh saling single ya jadinya sorry 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 kalau ketemu sama Yanto kamu dibikinin konser Wow makasih sih aku cabut dulu ya ya Bapak terima kasih Bapak ya aku mau nganter dia ketemu Yanto mau dibikinin konser ya ya Bapak terima kasih Bapak Hai emang yang nggak bisa dipercaya tuh bisnya nggak bisa megang deh satu orang aja yang gimana sih Ego udah lama gak nyanyi kayak gitu enggaknya gini loh gua ajak kau ketemu sama orang itu seenggaknya kau ntar udah dapetkan nomornya ya